Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pioner semua dimanapun kalian berada apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi pi network dan berita-berita terbaru dari pi network dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik betir silahkan kalian segera buka akun pi networknya kemudian kalian klik betirnya seperti biasa disini kita akan update info terbaru dari pi network ya teman-teman ya dan tanpa berlama-lama kita langsung ajak gas ke info terbarunya oke mendekati peluncuran open my net di tahun 2024 ini ya teman-teman ya kecepatan penambangan dari pi network ini menurunnya sangat drastis ya teman-teman ya yang dulunya kalian setiap 24 jam bisa dapat 1 coin, 2 coin, bahkan 3 coin sekarang untuk mendapatkan 1 coin kalian butuh waktu beberapa hari ya teman-teman ya nah contoh disini di salah satu akun ini ya teman-teman ya ini untuk pendapatan atau hasil per jamnya disini 0,0505 pi per jam ya teman-teman ya dan disini kecepatan dasarnya 0,0040 kemudian untuk penguatnya disini 720% ya teman-teman ya dan hadiahnya ini cuma dapat 1,75 ini penurunannya sudah sangat drastis sekali ya teman-teman ya nah contoh ini disini untuk rewardnya di akun ini ya teman-teman ya ini cuma dapat 1,7 setiap 24 jam ya ini sudah sangat kecil sekali ya teman-teman ya nah solusinya adalah agar supaya coin kalian semakin banyak ya kalian harus meng-invite teman ya kalian klik invite kemudian kalian pandu rekan kalian yang akan mendaftar semakin mendekati open my net maka akan semakin sulit kita mendapatkan coin pi ini ya teman-teman ya beruntung buat kalian yang dulu menambang dari awal tahun 2019 ya kalian sudah banyak coinnya oke dan ini juga sudah di share dari salah satu artikel ya teman-teman ya disini juga sudah dibahas pi network ini penambangannya melambat ya menjelang open my net di tahun 2024 ini memang penurunannya sangat drastis ya kalian sudah lihat tadi di awal video kita langsung aja ya teman-teman ya memasuki bulan Juli 2024 mendapatkan coin pi network melalui aplikasi semakin sulit kecepatan penambangan saat ini hanya sekitar 0,02 pi per jam ini non referral ya teman-teman ya dapatnya 0,02 per jam jadi selama 24 jam kalian hanya bisa mendapatkan 0,4 pi ini selama 24 jam sekali ya teman-teman ya jika kecepatannya sekarang 0,02 jadi sudah sangat agak sulit ya membuat pengguna baru kesulitan mengumpulkan banyak coin hingga my net dibuka kecuali mereka secara aktif mencari referensi atau berpartisipasi dalam acara berhadiah dari pi network pengumpulan coin akan terasa semakin menantang selain menurunkan tingkat penambangan pi network juga memperketat pasokan coin pi dengan kebijakan pengujian coin setelah migrasi dalam pengumuman P2D pioner yang telah berhasil bermigrasi ke my net sekarang dapat secara sukarela membuat kunci baru pada blockchain sebelumnya mereka tidak dapat mengunci coin pi mereka di blockchain my net setelah migrasi atau setelah kunci awal mereka ke deluarsa fitur ini juga dikenal sebagai staking oke disini juga core team membuat kebijakan dengan adanya fitur lock up ya teman-teman ya atau kita lebih mengenalnya staking staking ini fungsinya apa? staking ini fungsinya adalah untuk mengurangi pasokan coin pi ketika nanti open my net ya teman-teman ya nah ada juga rekan-rekan pioner yang bertanya jika yang bermigrasi hanya 1 atau 2 atau bahkan 5 coin apakah itu di lock up atau tidak nah untuk masalah tersebut kalian putuskan sendiri ya teman-teman ya kalian mau lock up ya silahkan mau tidak juga ya monggo ya peluncuran resmi P-Lock memungkinkan para pioner untuk meningkatkan tingkat penambangan pi mereka hingga 200% mekanisme penguncian imbalan ini dijelaskan secara rinci dalam buku putih 2021 fitur ini mendukung pertumbuhan ekosistem yang kuat dan stabilitas sekaligus mendorong keterlibatan jangka panjang para pioner dengan proyek jaringan pi memasuki bulan Juli 2024 mendapatkan coin pi network melalui aplikasi semakin sulit kecepatan penambangan saat ini hanya sekitar 0,02 per jam membuat pengguna baru kesulitan mengumpulkan banyak coin hingga my net dibuka kecuali mereka secara aktif mencari referensi atau berpartisipasi dalam acara berhadiah dari pi network pengumpulan coin akan terasa semakin menantang oke jadi kecepatan sekarang jika kalian menambang solo ini sekitar 0,02 pi ya teman-teman ya per jam jadi selama 24 jam kalian hanya bisa mendapatkan 0,4 kemudian dengan langkah-langkah ini pi network menunjukkan komitmennya untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pengguna seiring mendekatnya peluncuran open my net pada tahun 2024 kebijakan-kebijakan ini akan memastikan bahwa hanya pengguna yang benar-benar berkontribusi dan berkomitmen yang mendapatkan keuntungan maksimal dari jaringan ini kesulitan dalam menambang coin pi dan kebijakan pengunjian baru mungkin tampak sebagai tantangan bagi banyak pengguna namun ini adalah langkah strategis untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan jangka panjang pi network para pioner didorong untuk tetap aktif terlibat dalam komunitas dan terus berpartisipasi dalam berbagai acara yang diselenggarakan oleh pi network untuk maksimalkan kesempatan mereka dengan semua langkah ini pi network semakin memantapkan dirinya sebagai salah satu proyek cryptocurrency yang paling dinamis dan inovatif di dunia siap untuk menghadapi masa depan dengan penuh percaya diri selamat menikmati